Halo Traders, Pemirsa Setia Fibis News, jumpa kembali dalam rekomendasi Mas Fibis News untuk hari ini. Harga emas turun secara solid pada hari Senin kemarin, dengan pasar saham Amerika Serikat kembali mengalami rally, dan minat para trader dan investor sangat kuat, sementara dolar Amerika Serikat berbalik menguat. Emas berjangka kontrak bulan apel turun sebanyak $29 ke $1.794 per troy ounce. Sentimen pasar didominasi oleh terus turunnya tingkat infeksi dari COVID-19 di tengah usaha vaksinasi yang terus dipercepat dan kemungkinan keluarnya stimulus fiskal Amerika Serikat yang besar pada musim semi, sehingga menaikkan minat para trader dan investor terhadap resiko. Dorongan yang datang dari stimulus fiskal Amerika Serikat ini mengembirakan pasar secara keseluruhan dan menaikkan prospek akan pertumbuhan yang lebih cepat dan dikeluarkannya hutang yang besar. Hal ini telah mengakibatkan aksi jual terhadap obligasi Amerika Serikat dan mendorong naik yield obligasi Amerika Serikat serta permintaan terhadap dolar Amerika Serikat yang menambah tekanan terhadap harga emas. Support terdekat menunggu di $1.784 yang apabila berhasil di lewati akan lanjut ke $1.771 dan kemudian $1.705. Resisten terdekat menunggu di $1.824 yang apabila berhasil di lewati akan lanjut ke $1.829 dan kemudian $1.838. Demikian rekomendasi emas untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Selamat berinvestasi. Sukses selalu. Salam Fibis!